Ya, sementara itu pemirsa menyikapi karhutlah yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, mengharapkan penanggulakan dapat dilakukan secara kolaborasi. Antisipasi dan pencegahan kebakaran hutan di Kabupaten Batanghari juga mendapat atensi dari Dewan. Usai menghadiri apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan di area MTK Morabulian, Batanghari. Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin, menyampaikan pandangannya, terkait antisipasi karhutlah di Kabupaten, berjuluk serentak bakragam itu. Ia mengimbau terkhusus kepada PPBD Batanghari agar siap dan sigap terhadap karhutlah yang sedang marah terjadi akhir-akhir ini, karena melihat cuaca akhir-akhir ini juga dalam kondisi tidak menentu. Anita meminta semua pihak, baik itu pemerintah, perusahaan, serta masyarakat umum, berkolaborasi bersama dalam penjagaan maupun penanganan. DPRD Batanghari pun menurutnya akan memaksimalkan reses dalam waktu dekat untuk menyampaikan impauan serta menyerap aspirasi, guna memperoleh pandangan masyarakat terkait hal yang sedang barak terjadi tersebut. Sebenarnya kami juga menyadari bahwa ini cukup terlambat ya, namun kami mengimbau kepada PPBD dan seluruh jajaran penanganan karhutlah di Kabupaten Batanghari untuk satu siap, yang kedua sigap dalam hal penanggulangan karhutlah yang mungkin dan akan terjadi. Memang sebetulnya dari segi cuaca, dalam beberapa hari terakhir ini ada beberapa hujan ya turun, namun memang ini tidak terlalu menjadi satu solusi ya secara alamiah, sehingga dukungan-dukungan satu kesatuan daripada penanganan karhutlah ini tetap dibutuhkan. Beberapa hari lalu sudah hujan ya, namun memang kan belum terlalu jadi solusi, saya sampaikan tadi, belum jadi solusi, sehingga ini diperlukan. Koordinasi dari setiap lini siaga karhutlah ini menjadi satu koordinasi yang diperlukan dan penting dalam penanggulangan karhutlah yang mungkin akan terjadi. Ini adalah satu kerjasama ya, kerjasama baik dari segi pemerintah maupun perusahaan untuk bersama-sama yuk kita, karena pengusaha menjadi satu faktor penting ya, karena mereka menjadi satu yang cukup dekat dengan lahan-lahan ini, sehingga ini menjadi bentuk tanggung jawab bersama. Terima kasih.